Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau yang di SMA itu, kalau yang atlet takraw pada grad sekolahnya jadi ikut-ikut takraw. Kebetulan kan pelatih juga tahu ada bakat, jadi Alhamdulillah bisa sampai sekarang. Dari kejuaraan pelajar, terus kejurda, laporda, dan dapat terus kejuaraan. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Lena dan Leni pertama kali mengenal sepak takraw pada tahun 2006 silam. Setahun berselang, mereka langsung masuk pelatnas dan resmi menyandang sebagai atlet nasional. Padahal sebelumnya, kehidupan si kembar asal Indra Mayu ini jauh dari kata layak. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, Lena-Leni banting tulang kerja serabutan. Mulai dari buruh cuci hingga mengais sampah demi sepatu bekas untuk sekolah. Semua itu dilakukan demi melanjutkan pendidikan. Karena pengen melanjutkan sekolah itu kan, jadi teman-teman pada ikut takraw, lanjut sekolah, mereka enggak bayar. Kita juga pengen sekolah enggak bayar juga, jadi itu ikut takraw. Akhirnya Tuhan membukakan jalan bagi si kembar di lapangan sepak takraw. Olahraga ini seolah menjadi jawaban dari segala ikhtiar Lena dan Leni. Sepak takraw is my life. Kalau aku sih memang apa ya, ya ini aja. Karena awalnya juga kita enggak terlalu ini senang terus ada prestasinya. Kita juga udah difasilitasi dari situ juga, sekolah enggak bayar juga dikasih beasiswa. Jadi ya mau enggak mau kita harus bisa buktiin juga gitu kan, enggak mau ngecewain yang dari sekolah juga. Ya alhamdulillah jadi hobi, jadi profesi juga. Hobi dibayar kan enak itu. Ya hobi dibayar paling enak itu. Sampai manjing. Memang dari sejak kecil sih, dari umur mulai umur 11 tahun, 12 tahun tuh udah pikirannya tuh udah dewasa. Sudah mandiri, Pak. Dan itu iya. Gak pernah mau bebankan orang tua, Pak. Iya, benar. Jadi sampai ngasih cari rongsok, mulung, lain-lain itu. Nah, dengan prestasinya sekarang. Dengan prestasinya yang sekarang. Bangga enggak, Pak. Alhamdulillah bangga, saya tuh. Makanya tuh saya tuh, waduh, bukan main bangganya tuh sama anaknya. Meski sempat bersusah, Pak. Iya, jadi orang tua yang ngerti. Orang tua gimana, kayak gimana tuh ngerti. Anaknya. Anaknya tuh jarang minta duit. Jadi kalau ada keperluan, kebutuhan apa aja tuh. Enggak pernah bilang, Pak. Saya butuh anu-anu. Enggak. Jadi malah berusaha sendiri. Caranya gimana aja. Yang penting kita berhasil mendapatkan itu aja. Kalau lain-lainnya. Jadi, ah pengen beli sepatu. Ya, cari sendiri. Enggak pernah minta. Jadi, ya gimana aja caranya usaha. Itu cari rongsok, cari barang bekas. Kalau lain-lainnya itu. Nah, udah dapet beliin sepatu, beliin buku. Itu. Ya, katanya tuh. Kelilingnya ya? Keliling tuh. Sampai kan. Lumayan? Iya. Tapi orangnya, orangnya tuh.